Sahabat-sahabat, ikuti jelajah Asia dari Pakistan bersama kakai. Halo sahabat-sahabat, masih jelajah Asia dari Pakistan. Hari ini saya akan membagikan sebuah pengalaman yang saya yakin akan sangat spektakuler untuk sahabat-sahabat. Jadi saat ini saya lagi berada di daerah namanya Donggali, di sekit-dekit dari Nathya Ghali tadi seperti yang sahabat-sahabat lihat. Dan saya akan naik ke puncak Muspuri yang jaraknya kurang lebih 4 km dengan pemandangan yang sangat spektakuler. Jadi bolak-balik akan 8 km sampai sini. Sahabat-sahabat ikuti saya dari Muspuri, Pakistan. Setelah melalui jalan yang bagus kurang lebih 1 km, kemudian jalan berganti, jalan setapak untuk 3 km berikutnya. Pemeriksaan tiket, sahabat-sahabat, dan ini tarif untuk masuk ke sana, naik trekking. Dan kalau orang asing, ini foreigner hanya 200 rupiah, atau kurang lebih 20 ribu rupiah, sahabat-sahabat. Jadi sangat murah, apalagi untuk orang lokal. Kita mulai masuk. Dan kita harus pakai ini buat naiknya, sahabat-sahabat. Buat pegangan naik, supaya terhindar dari terpeleset. Karena jangan curang sekalian lokasi ini. Thank you very much. Assalamualaikum. Eh, jokong. Kita mulai nih. Eh, sahabat-sahabat, udah mulai ada salju nih, pasti di bawah. Udah mulai ada kelihatan salju-salju. Jadi di atas harusnya lebih tebal. Ini sepertinya Pakistan lagi mencoba untuk membangun pariwisatanya. Sahabat-sahabat, jadi tadi juga kelihatan pembangunan sudah mulai dilakukan. Dan wisatawan memang sangat sepi. Padahal ini kondon salah satu objek wisata yang sangat bagus. Nah, ini peringatan dari pohon besar, sahabat-sahabat. Karena pembangunan bisa menggeparkan alam. Jadi pohon ini berharap dia tidak ditembang. Untuk pembangunan. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita, sahabat-sahabat. Kita akan ketemu teman-teman dari Pakistan yang juga mau naik, sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Ini video ini. Kita akan naik ke atas bersama-sama teman-teman dari Pakistan. Halo, Lali. Bagaimana dengan Anda? Bagus. Lali-lali. Lali-lali, apa yang itu? Apa yang itu maksudnya? Eh, itu. Suara seperti fun. Selamat. Terima kasih banyak. Oke, mari kita mulai. Terima kasih. Chalo, chalo, chalo. Sahabat-sahabat, kondisinya sangat curam. Jadi kalau sahabat-sahabat suatu hari mau datang ke sini, persiapkan fisiknya. Saya pelari yang seminggu lima kali lari minimal lima kilo. Tapi begitu menanjak begini, lumayan. Nafas saya lumayan. Tapi untung, ini tempat istirahat, sahabat-sahabat. Ini mungkin kalau lagi udah mulai rame, turisnya mungkin di sini ada yang jualan minuman, makanan. Jalanannya mulai licin karena ini dari padang ilalang yang sudah kering. Saya memang ini gak direncanakan jejo hari sepatunya, ya sepatu lari. Jadi agak licin. Ini sahabat-sahabat kalau berniat ke sini disarankan pakai sepatu trail. Jadi tantangan berikutnya melalui hantik-hantik. Lanjut. Atau berhenti ya, sahabat-sahabat. Ini makin ke atas makin curam. Dan jalannya terjelat sekali. Tapi saya akan coba terus naik. Untuk menempatkan pemandangan yang menakjubkan di atas sana. Jangan lupa. Semangat. Masih ada sisa perjalanan yang harus dilalui. Sahabat-sahabat, hampir 4 km kami mendaki ke puncak ini. Jadi saya teringat bahwa untuk sampai ke puncak, ke puncak apapun, seperti yang di dalam karir. Kalau kita mau sampai ke puncak, kita harus mau capek. Kalau kita mau sampai ke puncak, kita harus mau kotor-kotornya. Kalau kita mau ke puncak, kita harus mau berjuang dan mengorbankan. Dan bahkan harus menghadapi apa yang kita takut. Sahabat-sahabat, tadi di perjalanan, saya hampir saja berhenti. Dan memang betul, godaan untuk berhenti. Itu selalu ada ketika kita untuk berjalan ke puncak. Dan semua pilihannya ada dalam diri kita. Dream yang harus kuat. Keinginan yang harus saya kuat sekali. Saya juga begitu diceritakan oleh sahabat-sahabat kami di Lahore. Bahwa puncak muskuri itu sangat indah. Saya tetap berjuang untuk sampai ke sini. Dan Alhamdulillah sayangnya berhenti. Sahabat-sahabat, dari puncak segalanya pasti akan terlihat indah. Puncak muskuri di Selamabad, Pakistan. Untuk sahabat-sahabat di Jelajah Asia. Enjoy! Sub indo by broth3rmax Nah, ini juga masih ada satu sahabat saya. Yang juga hampir sahabatnya menyerah, sahabat-sahabat. Ini kita lihat, sahabatnya. Terima kasih, Pak Tantan. Terima kasih, Pak Tantan. Terima kasih, Pak Tantan. we are on the top On the top of Moskhbore? In the top of Moskhborei. in the right side is Kashmir this way In the last mountain is India, occupied Kashmir In the inner Nor'a mountain is from Pakistan, occupied Kashmir How far from here to Kashmir? Terima kasih telah menonton! 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 Pulau, ndon statistik telah menonton! Serima kasih telah menonton! Oke, terima kasih. Oke, bro. Pakistan! Terima kasih. Jangan berhenti, jangan berhenti. Bos naik kuda. Ada satu dua kuda yang disewakan, sahabat-sahabat. Jika, sahabat-sahabat, mungkin sudah tidak sanggup untuk naik atau turun. Di sepanjang perjalanan saya turun, saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang beristirahat atau berdiri untuk menyerah. Dan saya bilang ke mereka bahwa perjalanan hanya tinggal sedikit. Kemudian saya tunjukin kepada mereka foto-foto cantik yang sudah saya buat di atas. Dan mereka semangat lagi. Sahabat-sahabat, kalau anda sudah pernah berada di puncak, kelebihan lain adalah kita bisa menunjukkan jalan kepada orang. Dan bisa memberikan semangat kepada orang-orang untuk bangkit, berjuang, untuk sama seperti kita. Sampai ke puncak. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.